Saudara setelah setahun lebih menutup sekolah akibat pandemi, SMP Negeri 2 Limboto Kabupaten Gorontalo mulai menggelar pembelajaran tatap muka terbatas pada Rabu pagi. Hari pertama pembelajaran tatap muka ini, pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan yang ketat kepada siswa. Mulai dari memakai masker, mencuci tangan, dan pembatasan siswa di dalam kelas. SMP Negeri 2 Limboto Kabupaten Gorontalo mulai menggelar pembelajaran tatap muka terbatas pada Rabu pagi. Siswa yang masuk di sekolah diwajibkan memakai masker, dicek suhu tubuh, dan mencuci tangan. Hari pertama pembelajaran tatap muka ini disambut antusias oleh orang tua yang mengantar anaknya di sekolah. Orang tua siswa berharap dengan pembelajaran tatap muka ini, siswa bisa belajar dengan efektif, namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Insya Allah dengan tatap muka ini, anak-anak bisa belajar yang lebih bagus lagi, efektif. Mengharapkan untuk prokesinya itu, selama di pembelajaran mereka tetap ada mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian dengan memakai masker. Kepala SMP Negeri 2 Limboto Kabupaten Gorontalo, Sri Antimaku, mengatakan sebelum pembelajaran dimulai, pihak sekolah akan mengawali dengan perkenalan antara siswa dan siswa lainnya, serta perkenalan guru wali kelas. Selain itu, untuk mencegah terjadi penyebaran COVID-19, jumlah siswa di dalam kelas dibatasi 50% dari jumlah siswa yang ada, dan diberi jarak 1,5 meter antara siswa satu dengan siswa lainnya. Hari pertama masuk sekolah ini, saya tetap mengarahkan wali-wali kelas, di mana pada saat ini, wali kelas harus bertemu dengan anak didiknya. Mereka di dalam kelas itu harus saling mengenal, bagaimana mungkin mereka akan berkonsultasi dengan wali kelasnya ketika mereka tidak saling mengenal. Selanjutnya, untuk pembelajaran, secara bergantian 50%. Jadi hari ini 15 orang, besok lagi 15 orang untuk bergantian pembelajarannya. Sri Antim menjelaskan, siswa yang masuk sekolah ini sebagian telah tervaksinasi. Namun, dengan berjalannya pembelajaran tatap muka, pihak sekolah akan terus mendorong orang tua siswa untuk mengizinkan anaknya untuk divaksinasi. Dari data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, sebanyak 72 SMP telah menggelar pembelajaran tatap muka dari 127 SMP yang tersebar di Kabupaten Gorontalo. Sementara sekolah dasar di Kabupaten Gorontalo yang berjumlah 297 sekolah, semuanya telah menggelar pembelajaran tatap muka. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.